Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan tugas mandiri 1.3 di halaman 17 di buku paket PKN kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Nah, setelah kalian membaca materi pembelajaran di atas, coba kalian kelompokkan kementerian negara di Indonesia berdasarkan lingkungan tugasnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1.3, nama kementerian dan tugasnya. Di sini ada 4 kementerian koordinator di bidang politik hukum dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, dan yang keempat di bidang kemaritiman. Langsung saja kita jawab. Jawabannya sebagai berikut. Oke, yang pertama, kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Nama kementeriannya yaitu kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, kementerian hukum dan HAM, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian pendaya gunaan, aparatur negara, dan reformasi birokrasi. Tugasnya adalah membantu presiden melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam bidang politik hukum dan keamanan. Itu jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Nomor 2, bidang perekonomian. Nama kementeriannya, kementerian keuangan, kementerian ketanaga kerjaan, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian pertanian, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian agraria dan tata ruang atau badan pertahanan nasional, kementerian badan usaha milik negara, kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah. Tugasnya adalah membantu presiden melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nama kementeriannya, kementerian agama, pendidikan dan kebudayaan, kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi, kementerian kesehatan, kementerian sosial, kementerian desa, pembangunan daerah tinggal dan transmigrasi, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kementerian, pemuda dan olahraga. Tugasnya adalah membantu presiden melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Yang keempat, di bidang kemaritiman. Kementeriannya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Tugasnya adalah membantu presiden melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam bidang kemaritiman. Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.